Intro Sebelumnya maaf atas keterlambatan season ini. Eternal Secret King Season 81 Bab 801, Terobosan Ada wakil penguasa wilayah untuk Gunung Holy Moon. Tikus itu berkata, alasan mengapa kalian diekspos adalah karena wakil penguasa wilayah, Chan Rui. Chan Rui Suzimo bergumam perlahan dan ekspresi kesadaran memenuhi matanya, seolah dia memikirkan sesuatu. Tikus itu melanjutkan, bentuk asli Lord Chan Rui adalah sisa binatang purba, mistik jadi kriket dari ras kriket yang menguasai wilayah pegunungan dalam radius beberapa ribu kilometer dari Holy Moon Mountain. Kalian berlima adalah tanda yang besar dan mudah dikenali saat melakukan perjalanan melalui hutan. Selama ada jangkrik, lokasi anda akan terungkap. Petik 2 Roh Harimau dan yang lainnya tercengang Meskipun dia telah menghabiskan beberapa waktu di Wild Lion Ridge dengan monyet, dia belum pernah mendengar tentang cara seperti itu. Berapa banyak jangkrik yang ada di hutan? Mungkin ada tak terhitung banyaknya. Ini berarti setiap gerakan yang mereka lakukan telah diawasi oleh musuh sepanjang waktu. Jangkrik biasa bahkan tidak bisa dianggap sebagai roh iblis. Namun, begitu mereka menjadi sadar, mereka memiliki metode komunikasi yang unik untuk ras cicada dan dapat menyampaikan lokasi anda ke sisi Lord Chan Rui. Petik 2 Su Zimo menganggup dalam diam. Tidak salah lagi. Dulu saat mereka bersembunyi di gua pertama, Su Zimo sudah merasakan sesuatu yang aneh saat mendengar suara jangkrik di luar gua. Dia merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah mereka sedang dimata-matai, tetapi dia tidak bisa menunjukkan carinya. Sekarang, dia tahu di mana masalahnya. Apa yang harus kita lakukan? Rubah kecil khawatir. Menurut tikus itu, mereka telah dimata-matai sepanjang waktu dan akan ditemukan di manapun mereka berada, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Bagaimanapun, ada jangkrik di mana-mana di hutan. Cara terbaik adalah dengan meninggalkan radius gunung Holy Moon untuk sementara. Su Zimo berkata dalam-dalam, setelah kita menerobos dari alam formasi inti dan mengembangkan roh esensi kita untuk menjadi iblis-iblis, kita dapat menyembunyikan aura kita dan mengubah penampilan kita. Jangkrik itu tidak akan bisa mengenali kita bahkan jika kita kembali ke sini. Petik 2 Saudaraku, kamu benar-benar pintar. Anda benar sekali. Tikus itu buru-buru memujinya. King-king mengerutkan alisnya. Namun, kami tidak tahu apa-apa tentang gunung Holy Moon. Jika kita bergerak tanpa arah, kita akan ditangkap oleh orang Chan Rui itu bahkan sebelum kita meninggalkan gunung Holy Moon. Petik 2 Su Zimo tidak menjawab dan hanya menoleh untuk melihat tikus itu dengan senyum palsu. Hati Harimoro itu bergerak dan tatapannya berubah tajam saat dia berkata dengan nada mengancam, Tikus, bawa kami keluar atau... Huuuuh. Tikus itu berkeringat dan berkata dengan tergesa-gesa, Jangan marah, saudara batian. Alasan mengapa saya di sini adalah untuk memberi kalian peta gunung Holy Moon. Petik 2 Tikus itu melempar peta yang terbuat dari kulit binatang saat berbicara. Namun, ia tidak datang sendiri dan separuh tubuhnya masih tersembunyi di dalam lubang, seolah siap untuk melarikan diri kapan saja, takut roh macan akan menangkapnya. Su Zimo mengambil peta itu dan melihatnya sekilas. Terlepas dari medan, peta bahkan memiliki beberapa informasi tentang wilayah di dekat gunung Holy Moon, ini terlalu penting bagi mereka. Dengan peta ini, mereka dapat dengan mudah memilih arah dan metode terdekat untuk meninggalkan gunung Holy Moon. Sebelumnya, mereka berlari ke arah timur sepanjang jalan. Jika mereka melanjutkan ke arah itu, mereka tidak akan bisa meninggalkan gunung Holy Moon bahkan setelah setengah bulan. Namun, setelah memeriksa peta, mereka bisa kabur dari tempat ini dalam beberapa hari jika mereka mengubah arah dan menuju ke selatan. Tikus, peta ini tidak palsu, kan? Roh macan memandang dengan curiga pada tikus itu dan bertanya, mengapa kamu begitu baik datang begitu jauh hanya untuk membantu kami? Su Zimo juga memperhatikan tikus itu ketika roh harimau mengajukan pertanyaan. Kekhawatiran harimau roh bukannya tidak berdasar. Tikus itu menggosok kedua telapak tangannya dan berkata dengan malu-malu, aku membawa kalian ke sini dan aku benar-benar merasa tidak enak untuk semua yang terjadi nanti. Kami tidak saling berhutang apapun setelah saya memberikan peta ini. Petik 2 Su Zimo merasa lega. Tidak ada tanda-tanda kepanikan di mata tikus itu, sepertinya tikus itu tidak berbohong. Karena itu masalahnya, ayo pergi sekarang. Su Zimo dapat merasakan bahwa jumlah roh iblis yang berkumpul meningkat. Mereka tidak akan bisa melarikan diri jika ini terus berlanjut dan Chan Rui tiba dengan lebih banyak iblis jahat. Sebelum berangkat, Su Zimo berbalik dan menatap tikus itu. Apakah Anda tidak akan terlibat karena memberi kami peta? Saya baik-baik saja. Tikus itu melepaskannya. Saya menemukan tempat ini melalui kemampuan saya juga. Selama kalian tidak memberi tahu, tidak ada yang akan tahu bahwa saya memberikan peta itu kepada Anda. Petik 2 Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Su Zimo menggiring monyet dan yang lainnya keluar dari air terjun dan melarikan diri kekejauhan. Sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Tikus itu melihat ke arah tempat kelompok Su Zimo pergi dan bergumam. Itu menggali ke dalam lubang dan menghilang dalam sekejap mata. Tiga hari kemudian, The Black Sand Ridge juga merupakan wilayah yang berdampingan dengan Holy Moon Mountain. Nama penguasa wilayahnya adalah monster pasir hitam dan bentuk aslinya tidak diketahui. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan, haus darah dan wilayahnya jauh lebih besar dari gunung Holy Moon. Pada saat ini, kelompok Su Zimo menemukan gua terpencil di persimpangan Black Sand Ridge dan gunung Holy Moon dan menetap sementara. Begitu mereka keluar dari wilayah gunung Holy Moon, mereka bebas dari pelacakan ras kriket. Su Zimo menyiapkan formasi susunan dengan susah payah di sekitar gua sekali lagi untuk tindakan pengamanan. Monyet, Harimauro, King King dan rubah kecil sedang berkultivasi di dalam dan kondisi mereka berangsur-angsur stabil. Perlahan, mereka berada dalam kondisi sempurna untuk terobosan mereka kerana jiwa baru lahir kapan saja. Su Zimo menjaga pintu masuk gua tanpa bergerak, mencoba yang terbaik untuk menekan inner core-nya yang berputar dan inti emas yang berdenyut-denyut di perutnya. Tiba-tiba, matanya tersentak terbuka dan dia berbalik, merasakan sesuatu. Yang pertama menerobos adalah monyet. Aura monyet sudah mulai berubah. Gumpalan pingsan mungkin menyelimuti ke bawah. Itu adalah kekuatan langit dan bumi. Meskipun itu hanya satu gumpalan, itu cukup menakutkan. Daging kera terbelah dan bulunya rontok. Namun, segera setelah itu, lapisan daging baru tumbuh di atas satu sama lain dan seluruh tubuhnya menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Proses transformasi tubuh sangat menyakitkan. Tubuh monyet bergetar sepanjang waktu. Namun, dia memiliki ekspresi bangga dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Aura itu membuat tubuh harimau roh berubah juga. Mengaum. Tiba-tiba, roh harimau meraum dan kembali ke bentuk aslinya. Serangkaian suara berderak bisa terdengar dari dalam tubuhnya saat itu meluas dan ototnya membengkak. Kau, King King memulai terobosannya setelah harimau roh. Terobosannya memicu garis darah bifang yang ada di dalam tubuhnya dan tubuhnya berkobar dengan nyala api hijau muda, auranya meningkat terus-menerus. Kerubah kecil adalah yang terakhir menerobos. Itu berbeda dari monyet, harimau roh dan King King. Terobosan Little Fox menciptakan keributan paling sedikit dan kabut merah mudah menyelimuti tubuhnya. Steam naik dengan aroma samar yang bisa menyihir pikiran seseorang. Suzimo memperhatikan lekat-lekat dengan ekspresi gugup. Terobosan alam formasi inti untuk menumbuhkan roh esensi setara dengan berkomunikasi dengan langit dan bumi dan maju secara instan. Itu adalah tindakan menentang surgawi yang sangat berbahaya. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali orang yang mati pada tahap ini, baik itu iblis atau pembudidaya manusia. Jika seseorang gagal dalam proses terobosan dari ranah pendirian yayasan kerana inti emas, meridian roh mereka akan terputus dan energi roh mereka akan menyebar seluruhnya. Namun, mereka memiliki kesempatan untuk hidup sebagai manusia. Tapi kegagalan dalam kemajuan dari ranah formasi inti kerana jiwa baru lahir akan mengakibatkan kematian instan. Periode waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Aura di sekitar monyet, harimau roh, king-king dan rubah kecil berangsur-angsur stabil dan alis keriput mereka menjadi rileks juga. Kekuatan kehidupan yang luar biasa melonjak dari dalam tubuh mereka. Su Zemo tahu bahwa mereka berempat sudah menjadi iblis-iblis. Selanjutnya, gilirannya. Bab 802, Kedatangan Bahaya. Setelah tiga hari, alam budidaya monyet dan tiga lainnya menjadi stabil dan mereka bangun satu demi satu. Mereka mengalami surga dan bumi melalui roh esensi dalam kesadaran roh mereka dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. Dengan kultivasi jiwa zat mereka, mereka sepenuhnya berada dalam kondisi inedia dan dapat berkultivasi dengan melahap esensi siang dan malam. Ini setara dengan mereka melembutkan tubuh, tendon, dan tulang mereka serta memurnikan roh esensi mereka menggunakan kekuatan langit dan bumi. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi daripada mengonsumsi daging. Pada titik kultivasi mereka, binatang iblis yang kuat akan membangkitkan ingatan garis keturunan dalam garis keturunan mereka. Ingatan garis keturunan mereka mungkin berisi teknik kultivasi untuk memurnikan roh seseorang atau beberapa seni iblis. Semakin kuat garis keturunan, semakin baik hadiah dari ingatan garis keturunan mereka. Untuk sisa binatang purba dan binatang buas berdarah murni, mereka akan memiliki ingatan garis keturunan yang unik. Meski monyet sudah bangun, matanya menyipit, seolah sedang mengalami sesuatu. Asal usul garis keturunannya tidak diketahui tetapi itu pasti luar biasa. Matanya yang merah saja adalah buktinya. Harimau roh pada awalnya adalah binatang iblis biasa tanpa ingatan garis keturunan. Bahkan ketika dia mengolah void thunder manual nanti, dia hanya menjalani pertukaran sum-sum darah yang meningkatkan kualitas fundamental tubuhnya. Tapi saat ini, roh harimau jelas dalam kondisi di mana dia menerima ingatan garis keturunan. Garis keturunan berasal dari empat cakar harimau di Astral Dragon Sputum Lair. Empat cakar harimau ditanamkan ke dalam tubuh harimau roh dan secara alami menurunkan ingatan garis keturunan mereka. Garis keturunan Bifang mengalir di dalam tubuh King-King dan dia secara alami memiliki ingatan garis keturunan juga. Rubah kecil juga memiliki banyak keterampilan rahasia dari garis keturunan Ras Rubah. Monyet dan tiga lainnya membutuhkan waktu untuk mencerna keadaan mereka saat ini sebagai iblis-iblis yang segar, bukan hanya untuk memahami ingatan garis keturunan mereka. Mereka harus merasakan surga dan bumi menggunakan roh esensi mereka juga. Mereka akhirnya bisa memperbaiki senjata yang mereka peroleh dari Astral Dragon Sputum Lair juga. Pertama, pergi dan berkultivasi. Kami akan menjaga di sini. Monyet datang ke samping Suzy Mo dan berkata, Baik. Suzy Mo tidak menurun dan menuju ke kedalaman gua. Dia mengambil posisi lotus dan menutup matanya untuk mengumpulkan key-nya dengan damai. Tanpa disadari, sensasi aneh melonjak di dalam hatinya. Meski matanya tertutup, dia sepertinya bisa melihat setiap sudut tubuhnya, termasuk organ dan meridiannya. Itu adalah sensasi yang misterius. Itu seperti visi batin yang legendaris. Suzy Mo bisa melihat dua inti raksasa yang berputar perlahan. Salah satunya ada di dadanya, inti darah dengan cahaya merah. Yang lainnya ada di perutnya, inti emas dengan silau yang menyilaukan. Aura dari dua inti raksasa itu sangat berbeda. Pada saat ini, kekuatan kedua inti berada pada batasnya dan mereka bergetar, seolah-olah mereka ingin membebaskan diri dari ruang inti mereka dan melonjak ke udara. Suzy Mo merasakan gelombang kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Dia tidak pernah merasa bahwa langit dan bumi begitu dekat dengannya. Seolah-olah dia bisa merasakan nafas langit dan bumi serta denyut nadinya. Saat berikutnya, Suzy Mo melihat lapisan kekosongan. Yang disebut kekosongan adalah belenggu dari langit dan bumi yang mengikat seorang pembudidaya. Berkultivasi berarti melawan surga dan menerobos alam untuk memperpanjang umur seseorang, mereka membebaskan diri dari belenggu yang diterapkan pada setiap makhluk hidup oleh langit dan bumi. Ada pepatah kuno di dunia kultivasi bahwa seseorang bisa melihat roh mereka selama mereka bisa menerobos kehampaan. Terobosan dari kekosongan itu sebenarnya mengacu pada pelepasan belenggu itu. Dua inti raksasa di dalam tubuhnya adalah apa yang dia butuhkan untuk menerobos dan membebaskan dirinya sendiri. Su Zemo tidak lagi menekan dirinya sendiri. Inti batinnya berubah menjadi seberkas cahaya darah dan inti emasnya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Keduanya meninggalkan ruang inti mereka pada saat yang sama dan melonjak ke lapisan kehampaan di dalam tubuhnya. Bang, bang! Dua ledakan raksasa meledak di kehampaan di atas inti dalam dan inti emasnya. Su Zemo bergidik. Kekosongan itu juga bergetar, tapi tidak ada hal aneh yang terjadi padanya. Inti dalam dan emasnya jatuh dan melayang di udara sesaat sebelum meluncurkan serangan lain ke atas. Bang, bang, bang! Kedua inti itu berbenturan dengan kehampaan tanpa henti dan melepaskan ledakan yang mengguncang bumi. Kekosongan bergetar dan akhirnya, riak muncul satu demi satu. Untuk makhluk sempurna biasa, mereka hanya memiliki satu inti emas di dalam tubuh mereka ketika mereka menerobos celah dan melepaskan diri dari belenggu. Namun, Su Zemo memiliki dua inti. Tidak hanya itu, inti batinnya diciptakan melalui budidaya klasik mistik dari dua belas raja iblis dari alam liar dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Inti emasnya berisi esensi Tao yang abadi, Buddha, dan iblis juga. Tidak ada kekosongan atau belenggu yang bisa menahan kekuatan ledakan dari dua inti tertinggi ini. Ini juga alasan mengapa itu relatif lebih sederhana untuk paragon di antara makhluk sempurna untuk maju kerana jiwa baru lahir. Kekuatan inti emas dalam makhluk sempurna manapun yang bisa disebut sebagai teladan pasti lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Semakin kuat kekuatan inti emas seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk menerobos kekosongan. Tak lama kemudian, serangkaian retakan muncul di lapisan kehampaan dan berada di ambang kehancuran setelah semburan berulang-ulang dari inner dan golden core. Semuanya berjalan lancar. Namun, ekspresi Suzimo menjadi gelap. Untuk pembudidaya lainnya, bahaya menerobos kerana jiwa baru lahir mungkin merupakan proses menerobos rongga. Bagaimanapun, itu akan menjadi kegagalan jika mereka tidak bisa menembus lapisan kehampaan dan inti emas mereka akan pecah secara internal, menyebabkan kematian mereka. Namun, situasi Suzimo berbeda dari yang lain. Bahayanya mungkin datang setelah terobosannya dari kehampaan. Suzimo tidak berani terganggu dan fokus untuk menerobos penghalang kekosongan dengan sepenuh hati. Bang! Ledakan! Bang! Akhirnya, ledakan keras bergemas setelah serangan tanpa henti. Kekosongan itu hancur. Seketika, Suzimo merasakan beban terangkat dari tubuhnya, seolah-olah belenggu yang tak terlihat putus. Glabelanya bersinar dengan titik terang. Tubuhnya terhubung ke langit dan bumi dan istana Niwan telah muncul. Suzimo melihat cahaya di dalam istana Niwan. Tubuh cahaya itu adalah jiwanya. Dia tidak akan bisa melihat keberadaan jiwanya jika dia tidak menerobos kehampaan. Inti batin dan emasnya dibebankan ke istana Niwan dan cahaya gemerlap memenuhi seluruh ruangan secara instan. Seluruhnya putih dan memantulkan istana di dalam glabelanya dengan sempurna. Segera setelah itu adalah pembentukan roh esensinya. Jiwa itu tidak berwujud dan benda korporeal yang menyerupai bayi akan terbentuk setelah inti emas menyatu ke dalam jiwa, itulah roh esensi. Suzimo mengeluarkan buah pengumpul roh dari tas penyimpanannya dan mengonsumsinya. Buah pengumpul roh langsung meleleh di mulutnya dan bola esensi ki melonjak ke platform rohnya. Dengan dorongan bola esensi ki, inti batin dan emas Suzimo mendorong jiwanya pada saat bersamaan. Jantung Suzimo berdegup kencang dan dia merasakan bahaya. Secara alami tidak ada masalah bagi pembudidaya lain setelah inti emas mereka menyatu dengan jiwa mereka. Namun, tubuhnya tidak hanya mengandung inti emas, dia juga memiliki inti dalam. Dengan kata lain, kemungkinan hasil jika inti emas dan batinnya berjuang untuk jiwanya pada saat yang sama adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikiran itu, dia merasakan serangkaian rasa sakit yang menyiksa dari jiwanya. Suzimo melolong kesakitan dan pingsan dengan kepala menghadap ke udara. Tubuhnya bergetar tak terkendali saat dia melingkar dengan ekspresi pucat. Monyet dan yang lainnya pada awalnya menyempurnakan senjata mereka di pintu masuk gua. Mereka semua melompat kaget saat mendengar keributan itu. Tuan muda. Kerubah kecil berteriak dengan ekspresi bingung dan berlari ke arah Suzimo. Jangan pergi. Monyet menahannya dengan ekspresi muram di wajahnya. Jika dia menerima gangguan eksternal pada saat seperti ini, ada kemungkinan dia tidak akan berhasil melewati kesengsaraan. Bab 803, Raja Iblis Kedelapan Monyet tidak salah, tidak ada yang bisa membantu Suzimo saat ini. Bahayanya datang secara internal. Dengan kata lain, itu adalah pilihannya. Jika dia memilih untuk menyerah pada inti dalam yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, inti emasnya dapat menyatu dengan jiwanya dan menciptakan roh esensi dengan lancar. Namun, dia sangat marah. Ini adalah teknik budidaya yang diberikan kepadanya oleh Dai Yue. Itu juga merupakan dukungan terbesarnya yang membantunya sampai ke tempatnya. The Inner Core mewujudkan perasaan khusus untuk Suzimo. Itulah alasan mengapa dia tidak pernah goyah atau mempertimbangkan untuk menyerahkan inti batinnya meskipun ada kutukan dunia, penghinaan dari orang luar dan penghujatan menjadi seseorang dari ras asing. Demikian pula, dia bisa membentuk roh esensi jika dia menyerah pada inti emasnya dan menyatukan inti-inti dengan jiwanya. Namun, itu berarti Suzimo akan menjadi iblis sepenuhnya. Dia juga tidak mau melakukannya. Dalam keadaan di mana jiwanya sedang diperjuangkan oleh dua inti tertinggi, itu sangat berbahaya dan jiwanya bisa hancur kapan saja. Suzimo tidak bisa diganggu lagi dan mengeluarkan buah pengumpul roh dari tas penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa berpikir. Paling banyak, dua buah pengumpul roh diperlukan untuk pembudidaya untuk membentuk roh esensi mereka. Tidak akan ada efek bahkan jika lebih banyak dikonsumsi. Namun, Suzimo tidak peduli saat ini dan mengeluarkan semua buah pengumpul roh di tas penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tahu bahwa tidak ada lagi yang penting jika dia tidak bisa melewati cobaan ini. Buah pengumpul roh berubah menjadi aliran esensi dan melonjak langsung ke platform rohnya. Inti batin dan emasnya bertarung lebih intens. Bola cahaya ilusi di platform rohnya secara bertahap terbelah menjadi dua oleh kekuatan yang berbeda dan Suzimo hampir pingsan ketika rasa sakit membakar ke dalam jiwanya. Perpecahan jiwanya menyebabkan penurunan cepat dalam kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya. Setiap bagian jiwanya yang hilang akan menimbulkan masalah besar bagi tubuhnya. Apalagi fakta bahwa jiwanya terbelah menjadi dua sekarang. Kesadaran Suzimo berangsur-angsur tenggelam ke dalam jurang yang tak berujung terus-menerus. Saat itu, percikan menyala di jurang yang gelap. Itu adalah bunga yang terbakar api. Itu adalah saraca flower Daiyue yang ditinggalkan untuknya. Bunga saraca mekar di pohon Asoka. Pohon Asoka adalah salah satu dari tiga pohon suci agama Buddha. Legenda mengatakan bahwa Buddha tercerahkan di bawah pohon Asoka. Kekuatan hidup yang kuat yang terkandung dalam bunga saraca adalah hal yang memungkinkan inti emas Su Simopuli sepenuhnya saat itu. Sekarang hidupnya tergantung pada seutas benang, bunga saraca telah muncul kembali. Bunga saraca mengangkat jiwanya dan bangkit terus-menerus, membebaskan diri dari jurang yang gelap. Kelopak bunga saraca layu saat menyala. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang kaya terpancar saat ia membakar dan memperbaiki dua bagian jiwa yang tidak lengkap. Setelah beberapa waktu, bunga saraca dibakar sepenuhnya dan kekuatan hidup yang sangat besar yang dimilikinya menyembuhkan dua bagian jiwa yang tidak lengkap sepenuhnya. Meskipun jiwa itu terbelah menjadi dua, itu menjadi dua jiwa utuh setelah pemeliharaan dari kekuatan kehidupan bunga saraca. Inti batin dan emas menyatu di dalamnya. Kedua benda cahaya inkorporeal berangsur-angsur terwujud. Cahaya pelangi memenuhi langit di atas panggung jiwa dan dua bayi mengambil posisi lotus. Fitur mereka secara bertahap terbentuk dan bersinar dengan cahaya surgawi yang berputar di sekitar mereka, mereka tampak persis sama dengan Susimo. Bentuk bayi adalah yang paling dekat dengan langit dan bumi. Itulah alasan mengapa Janin dapat memastikan kelangsungan hidup bahkan ketika ia tidak dapat bernapas di dalam ruang tertutup di dalam rahim ibunya. Alam jiwa yang baru lahir mewakili niat seseorang untuk kembali ke akarnya. Kedua bayi itu duduk di setiap sisi dan setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat perbedaan di antara mereka berdua. Bayi di rambut memiliki rambut merah kemerahan seperti darah. Wajahnya memiliki garis-garis yang keras dan ada aura iblis di sekitarnya. Meski dalam bentuk bayi, itu memancarkan rasa otoritas samar dari ekspresinya. Bayi di sebelah kanan dipenuhi dengan rambut hitam dan terlihat jauh lebih terpelajar dan lemah. Auranya juga unik, dengan sedikit kiabadi, sifat jahat serta cahaya Buddha, itu tak terlukiskan. Bayi di sebelah kiri dibentuk oleh inner core. Bayi di sebelah kanan dibentuk oleh inti emas. Keberhasilan Meskipun bunga saraca telah tersebar, Suzimo berhasil mengolah keranah jiwa baru lahir dengan sukses. Selain itu, ada dua bayi di platform jiwanya. Bayi berambut merah itu memimpin dan mengendalikan panggung jiwa untuk memegang benteng istana niwan. Tiba-tiba, aura Suzimo berubah dan rambut hitam awalnya berangsur-angsur berubah menjadi warna darah. Itu sangat menyeramkan, seolah-olah rambutnya disuntik dengan darah segar. Jantung Suzimo berdegup kencang. Sisik-sisik kecil muncul satu demi satu di tubuh bayi berambut merah tua itu dan melapisi tubuhnya dengan sempurna. Dua tanduk muncul di kepalanya dan aura yang dilepaskannya menjadi sangat menakutkan. Bersamaan dengan itu, transformasi serupa terjadi pada tubuh Suzimo. Hanya satu pikiran yang dibutuhkan untuk dragonifikasi Suzimo. Setelah itu, bayi berambut merah mundur ke sudut dan bayi berambut hitam itu mengambil posisi lotus di tengah-tengah panggung jiwa. Di dalam gua, rambut merah Suzimo berangsur-angsur pulih dan kejahatan, ki iblis di sekitarnya sebelumnya menghilang tanpa jejak, dia tampak seperti dia bukan milik alam fana. Monyet dan tiga lainnya mengepung Suzimo dan menatapnya dengan ekspresi tercengang. Metodenya terlalu mengejutkan. Saat dia maju ke ranah jiwa baru lahir, Suzimo mampu mengubah penampilannya sesuka hati dan bahkan dapat mengubah auranya. Saya baik-baik saja sekarang. Secara bertahap, dia membuka matanya dan tersenyum pada empat wajah di sekitarnya. Beberapa dari mereka akhirnya lega ketika mendengar itu. Suzimo tersenyum tipis. Kalian dapat terus mengolah dan menstabilkan alam kultivasi Anda sambil memperbaiki senjata Anda. Tidak perlu khawatir tentang saya. Petik 2. Baik. Monyet dan yang lainnya merasa lega saat melihat kesejahteraan Suzimo dan berpencar untuk berkultivasi. Suzimo menutup matanya lagi dan kegembiraan muncul di hatinya dalam gelombang. Dia telah menerima terlalu banyak perubahan pada kemajuannya kerana jiwa baru lahir. Pertama, umurnya diperpanjang. Di alam jiwa baru lahir, umur kultivator manusia menjadi seribu tahun dari 500 tahun aslinya, itu dua kali penuh. Juga, ada peningkatan kekuatan tempur. Setelah roh esensi dikultivasikan, seseorang dapat menggunakannya untuk merasakan langit dan bumi dan memanfaatkan kekuatan Dharma sambil melepaskan berbagai seni Dharma. Dia juga bisa mulai mengembangkan banyak teknik kultivasi lainnya juga. Untuk kultivasi keabadian, ia memiliki dua teknik kultivasi roh tingkat surga, panduan guntur ungu dan sutra rulai hari agung. Untuk kultivasi iblisnya, konten lengkap dari bagian ke-8 dan ke-9 dari klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar, bagian Yin dan Yang, muncul dalam ingatannya. Seperti yang diharapkan Suzimo, ada Raja Iblis kuno yang terkait dengan isi bagian roh Yin dan Yang. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Raja Iblis kuno adalah Raja Naga. Raja Iblis ke-8 telah muncul. Bagian Yin Spirit berfokus pada pemurnian roh. Baik itu roh Yin berambut merah atau roh esensi berambut hitam, mereka berdua berbentuk bayi dan sangat rapuh. Mereka bahkan tidak bisa menahan elemen, apalagi pedang dan pedang. Roh esensi akan mati dengan mudah saat meninggalkan tubuh. Itulah alasan mengapa baik keabadian atau kultivasi iblis, prioritas Suzimo berikutnya adalah memurnikan jiwanya. The Mystic Classic of Twelve Demon King of the Great Wilderness mengatakan bahwa ketidakmurnian roh Yin harus dimurnikan sehingga bisa menjadi roh murni yang tanpa Yin, yang dikenal sebagai roh Yang. Untuk budidaya keabadian, ada pepatah untuk mengembalikan roh kekehampaan dan itulah alasan mengapa ranah Void Reversion datang setelah ranah jiwa baru lahir. Baik itu yang spirit atau esens spirit dari alam Void Reversion, mereka tidak takut pada elemen dan benar-benar bebas dari belenggu tubuh fisik, mampu menjelajahi dunia luar dengan mudah. Faktanya, mereka bisa mengambil alih tubuh seseorang. Bab 804, segera. Tidak ada catatan tentang keterampilan rahasia atau seni Dharma Rasnaga yang dimaksudkan untuk membunuh di bagian roh Yin. Di antara mereka, ada teknik pemurnian roh dari Dragon King Desolate Ocean dan itu menjelaskan bagaimana seseorang harus mengonsumsi esensi siang dan malam untuk memperkuat tubuh dan garis keturunan mereka. Dalam keadaan normal, Su Zemo akan menemui kesulitan besar dalam mengolah bagian Yin Spirit. Sebelumnya, jika Dayue tidak membimbingnya ke samping, tidak mungkin dia bisa memahami bagian penguatan tulang, transformasi tendon, dan tempering tubuh dalam beberapa tahun yang singkat. Sebelum dia pergi, dia juga menyebutkan bahwa akan sulit bagi Su Zemo untuk melanjutkan kultifasinya setelah kepergiannya. Itu juga yang sebenarnya. Kemudian, untuk bagian penyempurnaan organ, Su Zemo menemui hambatan besar dan terjebak untuk waktu yang lama. Jika dia tidak dibangunkan di tengah malam oleh kecelakaan yang aneh dan mendengar suara harimau dan macan tutul, dia tidak akan sampai ke tempat dia berada sekarang. Inti dan rahasia dari bagian penyempurnaan organ berasal dari binatang iblis biasa seperti harimau dan macan tutul. Namun, bagian yin spirit berasal dari raja naga. Hampir tidak mungkin bagi seorang kultifator untuk mengembangkan teknik pemurnian roh seorang raja naga. Bahkan dengan pemahamannya yang mendalam tentang tau yang abadi, Buddha, dan iblis, akan sulit bagi Su Zemo untuk memahami bagian rohin. Namun, secara kebetulan, Su Zemo pernah menghonsumsi setengah telur naga, mengembangkan seni dragonifikasi kuno kemudian dan menghonsumsi darah naga selama 20 tahun untuk mengembangkan mata naga iluminasi. Garis keturunan ras naga sudah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Saat ini, Su Zemo dapat dianggap sebagai setengah makhluk dari ras naga. Tidak sulit baginya untuk memahami semua yang dinyatakan di bagian yin spirit. Lebih jauh lagi, dia membutuhkan lebih sedikit usaha untuk mengolah bagian yin spirit. Meskipun Dai Yue adalah dewa dan metodenya luar biasa, bahkan dia mungkin tidak mengharapkan hasil ini bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, yin spirit berambut merah duduk di dalam platform roh Su Zemo dan mengendalikan tubuhnya. Su Zemo melambaikan tangannya dan cermin yang terbuat dari air terbentuk. Di dalam cermin, dia melihat rambut merahnya dan sepasang mata yang bersinar dengan kilatan iblis, dia terlihat sangat jahat. Meskipun dia dalam bentuk manusia, tidak akan ada iblis-iblis yang meragukan identitasnya. Su Zemo mengangguk pada dirinya sendiri dengan ekspresi puas. Penampilannya saat ini lebih cocok baginya untuk berkeliaran di lembah seribu iblis dan akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Pruba kecil bergegas mendekat dan bertanya dengan prihatin ketika dia melihat Su Zemo sudah bangun. Saya baik-baik saja. Dia tersenyum lembut. Kalian, teruslah berkultivasi. Jangan khawatirkan aku. Heh, sudah ku bilang Fes pasti akan baik-baik saja. Roh harimau itu tertawa dan lega. Mudah diucapkan jika dipikir-pikir. Monyet cemberut dan berjalan ke samping sambil terus berkultivasi. Mereka semua baru saja membentuk roh esensi mereka dan menjadi iblis-iblis, ada banyak hal yang harus mereka kenali. Mereka tidak hanya harus terbiasa dengan perubahan tubuh mereka, mereka juga harus menyempurnakan senjata mereka. Sebuah batang berkarat dan panjang disandarkan di depan monyet, itu mengjulang ke langit dan bahkan lebih tinggi darinya. Tongkat itu dipenuhi karat dan terlihat sangat umum. Namun, tongkat ini ditemukan kembali di Astral Dragon Sputum Lair. Selanjutnya, bahkan Lin Suanji tampak seperti tercengang saat melihat tongkat ini. Ada alasan sederhana mengapa monyet memilih tongkat ini. Ketika dia pertama kali melihat tongkat ini, dia merasakan isyarat kepadanya dari hal yang tidak diketahui. Glabela monyet bersinar dan kesadaran rohnya menyebar dan menelan tongkat itu. Dia mulai memperbaikinya dan meninggalkan jejak unik kesadaran rohnya di atasnya. Dia bermaksud untuk menyempurnakan tongkat ini sebagai senjata Dharma takdirnya. Di sisi lain, harimau roh sedang memperbaiki senjata Dharma miliknya juga. Senjata Dharma yang dia peroleh di Astral Dragon Sputum Lair tidak lain adalah empat cakar harimau. Awalnya, dia mengira bahwa keempat cakar harimau itu telah menyatu dan menghilang ke dalam tubuhnya. Hanya setelah dia menjadi iblis-iblis dia bisa merasakan keberadaan empat cakar harimau. Harimau roh mengedarkan roh esensinya dan dia mencengkeram tinjunya dengan tangan yang gemetar. Di celah antara buku-buku jarinya, cakar putih giyok dan hampir transparan dengan aura dingin menembus dagingnya perlahan dan menonjol keluar. Itu ramping, panjang dan tajam, seperti belati. Ada dua cakar di setiap buku jari. Secara naluriah, roh harimau itu menggaruk keempat cakar satu sama lain dengan lembut. Dentang. Bunga api terbang kemana-mana. Suara logam bisa terdengar saat cakar melakukan kontak. Mata harimau roh itu melebar saat dia melihat keempat senjata yang menonjol dari buku jarinya. Dia diam-diam senang saat merasakan aura tajam yang mereka pancarkan. Keempat cakar itu pasti bisa dianggap tidak bisa dihancurkan. Lebih jauh, empat senjata dharma disatukan secara sempurna dengan tubuhnya dan dia bisa menggunakannya seperti bagian dari tubuhnya. Dia secara alami bisa melepaskan kekuatan tempurnya ke potensi terbesarnya. Kipas bulu hijau biru melayang di depan king-king. Melalui augmentasi esens spiritnya, nyala api membakar di sekitar kipas bulu dan memurnikannya terus-menerus, kipas bersinar dengan warna hijau Giok Murni. Alasan mengapa dia memilih kipas ini adalah karena bulunya diambil dari Bifang. Setengah dari garis keturunan yang mengalir di dalam tubuh king-king berasal dari Bifang juga. Tidak ada yang lebih cocok selain dia menggunakan kipas hijau biru. Monyet dan tiga lainnya semuanya memiliki metode berbeda untuk menyempurnakan senjata dharma mereka. Saat ini, payung hitam pekat melayang di atas kepala rubah kecil. Dia memiliki ekspresi muram dan akan melihat ke atas dari waktu ke waktu untuk mengeluarkan jejak bubuk dengan aroma yang samar. Bubuk itu menyelimuti payung hitam pekat dan meninggalkan jejak esens spiritnya. Retak, retak, retak. Saat itu, suara retakan bergema di seluruh gua seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Jantung monyet berdetak kencang dan dia memelototi tongkat di depannya dengan tata pancerah. Suara retakan datang dari tongkat di depannya. Setelah penyempurnaan terus-menerus dari esens spiritnya, sesuatu akhirnya terjadi pada tongkat di depannya. Tusukan karat yang besar pecah dan cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar dari dalam dan menyebar perlahan. Seketika, cahaya kemasan menekan aura cakar hari moro, kipas hijau biru king-king dan payung hitam pekat rubah kecil. Bahkan formasi susunan yang dipasang di pintu masuk gua hampir tidak bisa menahan cahaya kemasan yang menyilaukan. Cahaya kemasan melonjak ke langit. Swoosh! Potongan karat pada tongkat akhirnya jatuh dan memperlihatkan tubuh emas dari tongkat itu. Cahaya kemasan berangsur-angsur meredup. Sebuah kata kecil terukir di tempat karatnya jatuh. Segera! Segera! Sebentar lagi! Mendominasi! Nama yang bagus! Petik 2! Monyet mengangkat kepalanya dengan tawa dan mencabut tongkat di depannya. Dia menari dengan itu, senang. Seribu mil jauhnya dari sini, di Black Wind Ridge, beberapa ratus iblis menyeberangi hutan dengan kekuatan yang besar. Semua binatang iblis di sekitarnya sudah lama melarikan diri setelah mendengar mereka. Di antara beberapa ratus iblis, ada delapan setan banteng berotot di tengah yang mengangkat gerbong raksasa di udara terbuka. Mereka mendengus sambil terus maju. Di sekitar gerbong raksasa itu bahkan ada lusinan iblis-iblis level rendah. Semua orang mengitari tengah. Di gerbong, ada seorang pemuda berwajah pucat berjubah hitam dengan mata mabuk. Dia berbaring di atas lutut seorang wanita berkerudung dengan sosok yang menggerahkan. Telinga wanita itu tajam, dia jelas bukan manusia. Namun, dia sangat cantik dan menawan. Dia memegang seikat anggur yang menyerupai mutiara giok hijau dengan tangan kirinya dan tersenyum saat dia memberikannya kepada pemuda berjubah hitam itu. Setelah itu, dia menyesap anggur dan mencondongkan tubuh sedikit ke depan sebelum mencium bibir pria berjubah hitam itu. Dia menjulurkan lidahnya dengan lembut dan membiarkan anggur mengalir. Pria itu memiliki ekspresi mabuk saat dia menikmati dirinya sendiri, menikmati aroma wangi wanita itu. Tiba-tiba, cahaya kemasan muncul di langit yang jauh dan menghilang seketika. Mata pria berjubah hitam itu terbuka dan bersinar terang, tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Dia melihat ke atas dan mengerutkan bibirnya, meraih dada wanita itu dengan keras saat dia berkata dengan santai, ayo kita periksa semuanya. Bab 805, kesadaran roh yang menakutkan. Di dalam gua. Monyet bersemangat dan mencengkeram iminen dengan kedua tangannya saat dia menari dengan cara yang hidup. bayangan dari tongkat itu muncul di mana-mana dengan cara yang memusingkan. Meskipun keributan yang disebabkan oleh iminen signifikan, Suzimo tidak menyadarinya. Pada saat itu, dia benar-benar tenggelam dalam kultifasinya. Setelah dia maju ke ranah jiwa baru lahir, perubahan terjadi pada daging, tendon, tulang, garis darah, dan organnya. Ketika dia menerobos kekosongan dan membentuk roh esensinya, itu setara dengan dia yang terhubung ke surga dan bumi. Bahkan tanpa Suzimo mengendalikannya secara sadar, tubuhnya menjadi lebih kuat dan bahkan lebih menakutkan di bawah pengaruh kekuatan Dharma. Tentu saja, ini adalah sebuah proses. Beberapa pembudidaya mungkin membutuhkan setengah tahun, beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Namun, Suzimo memperhatikan bahwa proses transformasinya terjadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah badai topan yang dahsyat beriak melalui tubuhnya dan dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat. Dia tumbuh lebih kuat di setiap detik. Ini adalah teror dari roh esensi gandanya. Satu roh esensi akan menghasilkan kekuatan Dharma yang dapat meningkatkan garis keturunan dan fisik seorang kultifator. Dua esensi spirit menyebabkan pembesaran menjadi lebih jelas dan terjadi lebih cepat. Selanjutnya, dua roh esensi yang dibudidayakan Suzimo sangat kuat untuk memulai. Pada saat itu, roh yin berambut merah mengambil tempat utama di tengah panggung jiwa. Esens spirit berambut hitam mengambil posisi lotus di pojok. Suzimo menemukan bahwa aspek yang benar-benar menakutkan dari memiliki dua roh esensi adalah bahwa keduanya dapat berkultifasi pada saat yang sama tanpa mempengaruhi yang lain. Pada saat itu, roh yin berambut merahnya telah mulai berkultifasi di bagian yin spirit dari mistik klasik dari dua belas raja iblis dari Great Wilderness. Esens spirit berambut hitam di pojok juga telah dimulai di Purple Thunder manual. Dengan cara ini, tidak satupun dari roh esensi akan jatuh di alam kultifasi mereka. Di permukaan, Suzimo berada di ranah jiwa baru lahir tahap awal. Namun, kekuatan spirit esensinya jelas berada di atas Naschen Sol tahap awal. Lebih jauh lagi, dia memiliki banyak kartu truf di lengan bajunya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah jauh melampaui Naschen Sol tahap awal. Sekarang dia berada di ranah jiwa baru lahir, dia bahkan mungkin memiliki peluang jika dia melawan Void Reversion tahap awal atau bahkan iblis-iblis tingkat menengah yang lebih lemah. Void Reversion Rilem Suzimo bergumam pelan dengan niat dingin. Daobeng Suanyu berada di ranah Void Reversion. Kembali ke reruntuhan kian besar, Daobeng Suanyu mengabaikan kapasitasnya sebagai Void Reversion dan ikut campur dalam pertarungan untuk buah Vermilion untuk membunuh Suzimo. Pergelangan tangan Suzimo tidak hanya putus, inti dalamnya hancur, inti emasnya hancur dan kultifasinya benar-benar lumpuh. Itu juga karena Daobeng Suanyu bahwa 13 kota di negara Yan dibantai di kemudian hari, mengakibatkan penderitaan tunawisma dan kemiskinan warga negara Yan. Karena itu, Suhong terkuras mental dan akhirnya meninggal dunia karena cobaan berat. Untuk menyelamatkan Suzimo, keranjang pemblokir api rubah kecil, satu-satunya benda yang ditinggalkan ibunya olehnya, juga diambil oleh Daobeng Suanyu. Suzimo mengingat semuanya. Tentu saja, dia juga tahu betul bahwa meskipun dia memiliki dua roh esens, membawa garis keturunan ras naga di tubuhnya dan memiliki banyak kartu truf, dia bukan tandingan Daobeng Suanyu saat ini. Namun, begitu dia berkultivasi keranah jiwa baru tahap pertengahan, tahap akhir atau bahkan yang disempurnakan, dia yakin bahwa dia bisa mengambil Daobeng Suanyu. Waktu berlalu secara bertahap. Setelah kegembiraan awal mereka dalam menyempurnakan senjata mereka, monyet dan yang lainnya menetap dengan tenang dan dibudidayakan dengan benar juga. Suzimo menamparkan tas penyimpanannya dan mengambil tempat duduk teratai yang tampak rusak. Glabelanya bersinar redup dan menyapu kursi teratai tua. Seketika, itu lenyap dan memasuki kesadaran Suzimo. Saatnya menyempurnakan penciptaan teratai hijau. Tiba-tiba, telinga Suzimo bergerak-gerak dan dia mengerutkan kening. Sepertinya ada banyak binatang iblis menuju ke arah mereka. Burung dan binatang berkeliaran di lembah seribu iblis dan itu hanya normal untuk binatang iblis lewat. Suzimo tidak yakin bahwa binatang iblis juga akan datang untuk mereka. Selanjutnya, binatang iblis jelas dari Black Sandwich. Seharusnya tidak ada perseteruan antara mereka dan Black Sandwich. Apa latar belakang binatang iblis ini? Dengan itu, Suzimo mengeluarkan energi misterius dari glabelanya dengan satu pikiran dan menyebar keluar seperti riak air. Hem. Dia membeku sesaat dan langsung tercerahkan. Jika dia tidak salah, itu pasti kesadaran roh yang datang dengan kultifasi roh esensi. Jika kelima indera tubuh adalah penglihatan, suara, penciuman, rasa dan penglihatan, kesadaran roh adalah indera dari roh esensi. Meskipun itu hanya satu indera, itu mencakup penggunaan panca indera. Meskipun Suzimo diblokir oleh gua dan tidak bisa melihat semua yang terjadi di luar, dia bisa merasakan segala sesuatu di luar gua menggunakan kesadaran rohnya. Kesadaran rohnya bahkan bisa merasakan seekor semut merangkak di bawah lumpur dalam radius 5 km. Itu adalah sensasi yang misterius. Melalui kesadaran rohnya, Suzimo dapat dengan jelas, melihat, bagaimana rupa semut dan setiap helai rambut di peraba dan kakinya. Kelima indera ada secara bawaan dan dapat ditemukan bahkan dalam makhluk fana. Oleh karena itu, terdapat banyak batasan pada panca indera. Misalnya, satu daun bisa menghalangi penglihatan seseorang. Namun, kesadaran roh tidak menghadapi masalah semacam itu. Kesadaran roh menyerupai air mengalir yang menembus setiap pori. Bahkan jika ada daun di depan mata seseorang, kesadaran roh akan menyelimuti cuti dan bahkan bisa melihat setiap pola terukir di belakang daun. Meskipun Suzimo bisa mendengar keributan di luar sekarang, dia tidak bisa melihat siapa orang yang membuat keributan itu. Namun, kesadaran rohnya bisa. Suzimo menyebarkan kesadaran rohnya dan mengulurkannya ke depan untuk memeriksanya. 5 km 10 km 25 km Jari-jari kesadaran roh Suzimo terus berkembang. Setelah 50 km, Suzimo merasa bahwa roh esensinya berada pada batasnya dan kesadaran rohnya melemah, tidak dapat memperpanjang lebih jauh. Tiba-tiba, jantung Suzimo berdegup kencang saat dia menyadari sesuatu, kesadaran rohnya hampir menghilang karena shock. Dari sebuah buku kuno di dasar lembah pemakaman naga, dia pernah membaca tentang beberapa catatan yang menggambarkan kesadaran roh. Untuk jiwa baru lahir biasa, radius kesadaran roh mereka hanya sekitar 5 km. Mereka sudah dianggap kuat jika bisa mencapai radius 10 km. Siapapun yang bisa mencapai 15 km semuanya dianggap sebagai paragon. Penjelmaan monster langka bisa mencapai radius 20 atau 25 km. 50 km adalah radius kesadaran roh dari pembalikan void. Pada saat ini, Suzimo baru saja maju kerana jiwa baru lahir. Namun, kesadaran rohnya bisa meluas hingga radius 50 km, itu sebanding dengan kesadaran roh dari pembalikan void. Selain itu, ini hanyalah radius kesadaran roh yin spirit berambut merah. Jari-jari kesadaran roh esensi spirit berambut hitam juga sekitar 50 km. Jika dia bisa menggabungkan kekuatan kedua roh esensi bersama-sama, dia mungkin bisa menyebarkan kesadaran rohnya hingga radius 100 km. Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri perlahan. Dia sudah melihat kelompok binatang iblis dengan kesadaran rohnya. Melalui selubung kesadaran rohnya, Suzimo bisa melihat penampilan setiap binatang iblis dan bahkan alam kultivasi mereka, dia bahkan bisa merasakan aura yang mereka pancarkan. Dia melihat pemuda berjubah hitam ceria yang duduk di gerbong di tengah banyak binatang iblis. Pemuda berjubah hitam itu tampaknya dilindungi oleh penghalang yang tidak bisa ditembus oleh kesadaran roh Suzimo, dia juga tidak bisa melihat latar belakang pemuda berjubah hitam itu. Ketika Suzimo melewati pemuda berjubah hitam itu, yang terakhir sepertinya merasakan sesuatu. Kejelasan kembali ke mata pemuda berjubah hitam itu saat dia melirik ke sisi ini dengan cara yang tampaknya biasa saja. Setelah itu, dia memandang wanita di sampingnya dengan tatapan mabuk dan berkata dengan penuh, kecantikan, minumlah. Minum. Bab 806, Tuan Muda Bukit Pasir Hitam Pemuda berjubah hitam itu tampak seperti dia benar-benar tenggelam dalam kesenangan dengan wanita di sampingnya. Sesaat kemudian, ketika kesadaran roh yang menyelimuti dirinya memudar seperti air pasang surut, pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba duduk tegak. Kejernihan kembali ke matanya saat dia mengusap dagunya dengan ekspresi dingin, bergumam, menarik. Ada apa, Tuan Muda? Tubuh menggerahkan wanita itu menempel erat pada pemuda berjubah hitam itu. Dia mengusap tubuhnya dengan lembut dan bertanya dengan nada menggoda dengan nada centil. Bibir pria muda berjubah hitam itu melengkung saat dia berkata dengan senyum palsu, tidak banyak. Seseorang menyebarkan kesadaran rohnya sebelumnya dan memindai saya. Petik 2. Bodoh sekali. Wanita itu mendengus dan berkata dengan sikap pandering, tidak kusangka seseorang berani memeriksa Tuan Muda kita di Black Sandwich. Apa dia tidak tahu aturan sama sekali? Petik 2. Karena orang ini tidak tahu aturan apapun, aku bisa mengajari mereka padanya. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan sikap yang tampaknya biasa saja. Namun, ada niat membunuh dalam nadanya. Pelindung Si, Pelindung Ca. Sini. Dua iblis-iblis tingkat rendah di samping pemuda berjubah hitam muncul dalam sekejap. Pemuda berjubah hitam itu membuka peta dan menandai sebuah lokasi sebelum berkata dengan suara yang dalam, bahwa beberapa orang cepat kemari dan kelilingi tempat ini dulu. Jangan biarkan siapapun pergi. Petik 2. Dimengerti. Kedua pelindung itu membawa lebih dari sepuluh iblis-iblis bersama mereka dan pergi melalui hutan dengan teknik gerakan mereka, menyerang dengan kecepatan penuh. Pemuda berjubah hitam itu duduk di gerbongnya dan menuju ke arah dengan santai. Satu jam kemudian, kelompok pemuda berjubah hitam itu tiba ditujuan dengan cara yang megah sementara pelindung si dan ca bergegas ke sisinya. Tuan muda, tidak ada yang meninggalkan tempat ini selama periode waktu ini. Kedua pelindung itu bertukar pandang, keduanya bisa melihat kebingungan di mata yang lain. Meskipun mereka telah mengepung tempat itu, tempat itu kosong dengan beberapa bukit. Bahkan tidak ada hantu, apalagi orang. Pemuda berjubah hitam itu berdiri dan mengamati sekelilingnya, merengut juga. Perasaannya tidak mungkin salah. Cahaya keemasan dan kesadaran roh yang memindainya pasti datang dari area ini, bagaimana tidak ada apa-apa di sini. Mungkinkah orang itu menyelinap lebih dulu setelah menyadari sesuatu. Itu tidak masuk akal. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu menjadi gelap. Dia tidak mengungkapkan permusuhan atau niat membunuh ketika kesadaran roh yang tidak diketahui memindai dirinya, mungkinkah orang itu sangat berhati-hati untuk melarikan diri segera. Gelabela pemuda berjubah hitam itu bersinar dan dia menyebarkan kesadaran rohnya dalam radius 500 meter. Dia memindai berulang kali dan mencoba mencari petunjuk. Meskipun pelindung si dan Cah tidak berekspresi saat mereka berdiri tegak dengan tangan di sisi mereka, keduanya mengutuk secara internal. Mereka telah memindai daerah itu beberapa kali sebelumnya dan bahkan tidak ada semut di sekitarnya, apalagi manusia. Sesaat kemudian, pemuda berjubah hitam itu menarik kembali kesadaran jiwanya dan melihat ke kaki bukit tidak jauh dari sana. Ekspresi mengejek melintas di matanya saat dia berkata dengan santai, ayo keluar. Teknik penyembunyian visual itu tidak akan berhasil melawanku. Petik 2 Ada ratusan binatang iblis berkumpul di sekitarnya. Mereka semua mengikuti tatapan pemuda berjubah hitam itu tapi mereka tidak melihat apa-apa, hanya bukit tandus. Tiba-tiba, bukit itu sepertinya telah berubah menjadi layar air dan riak muncul. Beberapa orang keluar secara berurutan. Salah satunya bertubuh tinggi dengan lengan lebih panjang dari lutut. Dia membawa tongkat berkarat di pundaknya dan memiliki ekspresi bangga, seolah dia meremehkan segalanya. Salah satunya bertubuh tinggi, berotot, dan berjalan seperti penjahat. Tatapannya mengungkapkan kekuatan yang tak terbatas seolah-olah dia adalah raja dari semua binatang. Dua lainnya adalah wanita cantik yang tiada taraf. Salah satunya memegang kipas dan memiliki sosok ramping yang montok, kakinya yang panjang sangat mencolok. Yang lainnya mengenakan gaun merah menyala dan terlihat sangat jinak dengan ciri-ciri halus. Matanya berkilau seperti air dan dia menggerahkan dengan kulit tanpa celah. Namun, dia membawa payung hitam pekat raksasa di tangannya yang terlihat sangat kontras dibandingkan dengan sikapnya. Banyak binatang iblis tersentak dan membeku sesaat ketika mereka melihat wanita berpayung. Dia terlalu cantik. Dia sangat cantik sehingga mereka kehilangan akal. Wanita di samping pemuda berjubah hitam itu juga cantik luar biasa di Black Sandwich. Namun, dia memucat dibandingkan di depan wanita muda ini. Mata pemuda berjubah hitam itu berbinar ketika dia melihat kedua wanita itu. Namun, tatapan wanita di sampingnya berubah menjadi dingin. Saat itu, orang lain keluar dari bukit. Orang ini mengenakan jubah hijau dan memiliki ciri-ciri yang halus. Namun, rambutnya berwarna darah dan dia terlihat sangat jahat. Dengan kesadaran rohnya, pemuda berjubah hitam itu telah lama menentukan bahwa mereka berlima di hadapannya adalah iblis-iblis tingkat rendah. Lebih jauh lagi, mereka sepertinya baru saja berubah menjadi iblis-iblis. Dalam keadaan normal, lima iblis-iblis tingkat rendah tidak akan berjumlah banyak di dalam Black Sandwich. Namun, pemuda berjubah hitam itu sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka berlima terlalu tenang. Mereka berlima bersembunyi di sini dan tidak punya tempat untuk lari setelah dia melihat teknik penyembunyian mereka. Secara teoritis, mereka seharusnya bingung dan gelisah, bukannya begitu tenang. Tatapan pemuda berjubah hitam itu akhirnya tertuju pada pemuda berambut merah darah itu. Meskipun orang ini juga iblis-iblis tingkat rendah, pemuda berjubah hitam tidak bisa melihat melalui dia. Kesadaran rohnya diblokir oleh penghalang tak terlihat ketika mencapai orang ini. Dia bahkan tidak bisa melihat apa wujud sebenarnya dari orang ini. Pemuda berjubah hitam secara kasar dapat mengatakan bahwa pemuda berambut merah ini seharusnya adalah orang yang memindai dia dengan kesadaran roh sebelumnya. Kelompok mereka secara alami adalah Suzimo, Monyet, dan yang lainnya. Suzimo menilai pemuda berjubah hitam itu saat yang terakhir memelototinya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda berjubah hitam ini adalah yang paling merepotkan untuk dihadapi di antara ratusan binatang iblis. Alasan mengapa mereka tidak terkejut atau panik ketika ditemukan adalah karena mereka tidak berniat bersembunyi sejak awal. Jika tidak, Suzimo akan memimpin semua orang dan pergi sebelum pemuda berjubah hitam itu tiba. Meskipun mereka hanya berada di lembah seribu iblis selama lebih dari sepuluh hari, perubahan dalam tubuh mereka terlalu besar. Semuanya adalah roh iblis ketika mereka baru saja memasuki lembah seribu iblis. Tapi sekarang, semuanya adalah iblis-iblis. Pada awalnya, mereka diburu oleh banyak binatang iblis dari gunung Holy Moon dan melarikan diri dengan panik tanpa tempat untuk menetap. Tapi sekarang, mereka sangat tenang meskipun mereka dikelilingi oleh sekelompok iblis. Alasan terbesar mengapa mereka tidak pergi adalah karena tidak perlu monyet suka berkelahi. Dia baru saja menjadi iblis-iblis dan menyempurnakan senjata Dharma takdirnya, dia benar-benar ingin berkelahi, bagaimana dia bisa pergi tanpa melawan seseorang sampai akhir. Roh Harimau dan yang lainnya frustrasi setelah diburu juga. Sekarang setelah ada orang yang datang mengetuk diri mereka sendiri, secara alami tidak mungkin mereka akan meringkuk ketakutan. Sebaliknya, mata mereka bersinar karena kegembiraan dan semangat. Cuaca yang bagus. Sudah lama sekali sejak aku berolah raga. Petik 2 Roh Harimau itu mematahkan lehernya dan meregangkan tubuh. Berani. Tatapan pelindungsi menyala terang saat dia berteriak, siapa kalian? Kenapa kamu tidak berlutut di depan Tuan Muda Black Sandwich? Petik 2 Of, of, Tuan Muda, ya, Petik 2 Roh Harimau itu mencibir bibirnya dengan jijik dan mengejek, betapa baru. Anda mungkin juga memanggil saya Tuan Muda Punggung Bukit Macan Hitam. Petik 2 Pelindungsi adalah seekor babi yang dibudidayakan menjadi iblis dan otaknya berada di sisi yang lambat. Dia membeku sesaat ketika dia mendengar kata-kata harimau roh dan jantungnya berdetak kencang saat dia berpikir sendiri. Punggung Bukit Macan Hitam Mengapa saya belum pernah mendengar tentang wilayah ini sebelumnya? Petik 1 Menilai dari pendiriannya, kemungkinan dia berasal dari latar belakang yang kuat. Bab 807 Pertempuran Besar-besaran Ada banyak tuan di lembah seribu iblis dan bahkan lebih banyak tuan teritorial dengan kekuatan yang berbeda-beda. Secara alami, ada banyak wilayah seperti Gunung Holy Moon dan Black Sand Ridge juga. Pelindungsi bodoh dan hanya iblis babi dari Black Sand Ridge, itu hanya logis jika dia belum pernah mendengar tentang beberapa wilayah. Dalam kebingungannya, monyet menyeringai dan tertawa. Aku tuan muda Black Aperich, pernahkah kamu mendengar tentang saya sebelumnya. Petip 2 Yang lainnya, jantung pelindungsi berdetak kencang. King King mencibir. Aku adalah nyonya muda dari Black Cran Ridge. Saya dari Black Fox Ridge. Kerubah kecil mengerahkan keberaniannya dan ingin ikut bersenang-senang. Namun, dia benar-benar terlalu malu untuk melanjutkan dan tidak melanjutkan. Dia hanya menjulurkan lidahnya dan bertingkah manis. Su Zemo tersenyum. Tidak peduli seberapa terbelakangnya pelindungsi, dia harus bisa mengatakan bahwa monyet itu dan yang lainnya sedang mengejeknya. Serangkaian tawa pecah dari kerumunan setan di sekitar mereka. Pemuda berjubah hitam itu tanpa ekspresi dan tetap diam. Berani-beraninya kamu mengolok-olok saya. Anda harus memiliki keinginan kematian. Petip 2 Wajah pelindungsi berubah menjadi keunguan dan dia sangat marah. Dagingnya mengembang dan seluruh sosoknya membengkak secara signifikan. Meskipun dia masih dalam bentuk manusia, kepala babi yang menakutkan tumbuh di lehernya, itu memiliki taring tajam dan aura iblis yang sangat deras. Mata binatang iblis lainnya bersinar dengan kekerasan dan semangat juga, semuanya siap untuk merobek sekelompok orang menjadi serpihan dengan satu perintah dari pemuda berjubah hitam. Tiba-tiba, pemuda berjubah hitam itu berkata, saya tidak peduli dari wilayah mana Anda berasal, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah Black Sand Ridge. Anda harus mematuhi aturan Black Sand Ridge di sini. Petik dua. Fuh-fu. Monyet menyeringai dan memperlihatkan dua baris putih mutiara. Saya tidak peduli aturan tidak masuk akal seperti apa yang Anda miliki. Saya terlahir untuk melanggar aturan. Petik dua. Selain kedua wanita itu, sisanya. Pemuda berjubah hitam itu berhenti sejenak sebelum berkata dengan dingin, bunuh mereka. Ha? Pelindung si mengeluarkan garu besi raksasa dan tubuhnya yang gemuk dan besar melonjak ke udara. Dia memelototi roh harimau itu dengan marah dan turun dengan raungan gila. Dia membenci harimau karena telah mempermalukannya secara menyeluruh dan langsung menyerang yang terakhir. Melenguh. Pelindung ca berteriak dan kembali ke bentuk aslinya, dia adalah banteng iblis raksasa. Dia mengangkat sepasang tanduk tajam dan terengah-engah dengan uap keluar dari lubang hidungnya. Matanya tertuju pada monyet tidak jauh saat kukunya membasahi tanah, menciptakan awan debu. Serahkan cewek licik itu padaku. Wanita di samping pemuda berjubah hitam dan memandang Little Fox dengan niat jahat. Kecemburuan terlihat di matanya saat dia mengjilat bibirnya. Lidah wanita itu sangat panjang dan bercabang dua. Itu adalah wanita ular. Jangan menyakitinya. Pemuda berjubah hitam itu memelototi wanita ular itu dan memperingatkan, seolah dia bisa melihat niatnya. Meskipun wanita ular itu marah, dia menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir, tuan muda. Aku akan mendisiplinkan gadis ini dengan benar untukmu. Petik dua. Beberapa iblis jahat ingin memperjuangkan kredit dan menyerang King-King dan Suzimo pada saat yang bersamaan. Pemuda berjubah hitam itu berbaring di gerbongnya dengan ekspresi menganggur, jelas dia tidak berniat bergerak. Suzimo mengikutinya dan tidak bergerak juga. Monyet dan yang lainnya baru saja menjadi iblis-iblis dan bersiap untuk bertarung, ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk terbiasa dengan kekuatan baru mereka sebagai iblis-iblis. Suzimo hanya memiliki satu target, pemuda berjubah hitam. Dia tahu bahwa meskipun pemuda berjubah hitam tidak terlihat tua, dia jauh dari sederhana, ada kemungkinan besar bahwa dia adalah iblis-iblis tingkat menengah. Di sisi lain, pertempuran besar telah terjadi. Pelindung si mengayunkan penggaruknya dengan berat dan menciptakan busur di udara sebelum menabrak roh harimau. Roh harimau kembali ke bentuk aslinya dan bergerak cepat dalam sekejap. Bahkan sebelum penggaruk itu mendarat, harimau roh sudah berada di depan dada pelindung si. Dia mengulurkan tangan dengan cakar macannya dan mendorong ke depan. Pelindung si khawatir. Dia tidak menyangka serangan balik harimau roh menjadi sekejam ini. Jika serangannya mendarat, dia bisa menghancurkan kepala harimau roh itu, tapi ada kemungkinan hidupnya juga dalam bahaya. Mereka harus bertukar nyawa. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan status pelindung. Mengapa saya harus menukar hidup saya dengan hidup Anda? Petik 1 Pada pemikiran itu, pelindung si melepaskan sejumlah besar kekuatan dan menarik kembali momentum penggaruknya untuk mengganti taktik di saat-saat terakhir. Dia menyapu penggaruk secara horizontal menuju harimau roh dengan kekuatan besar. Dentang. Percikan terbang kemana-mana saat cakar harimau roh berbenturan dengan penggaruk. Tiba-tiba, arus listrik melonjak melalui tubuh harimau roh dan melaju melalui titik kontak antara cakar harimau dan penggaruk dan memasuki tubuh pelindung si. GRAWR Pelindung si melepaskan tangisan tragis dan rambut babi di tubuhnya berdiri tegak. Dia mengepul dengan asap hitam dan dagingnya hangus. HEHE Harimau roh memanfaatkan momentum untuk menerjang ke depan dan mendorong sepuluh cakar dengan kejam ke dada pelindung si. OF! Darah keluar! Sepuluh cakar menggali jauh ke dalam dada pelindung si. Dalam keadaan normal, ini pasti akan menjadi luka parah bagi binatang iblis manapun. Namun, harimau roh itu merasakan jantungnya tenggelam saat cakarnya menggali ke dada pelindung si. Daging babi setan ini terlalu tebal. Setan babi mungkin tidak kuat dalam banyak hal, tetapi mereka memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal. Cakar harimau roh bahkan tidak bisa mencapai organ babi setan setelah menusuk, apalagi organ vital yang terakhir. Pergi ke neraka. Pelindung si tertawa mengancam dan tiba-tiba meraih kepala harimau roh dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan sepasang taring tajam di rahang bawahnya menonjol ke atas dan menusuk ke arah tenggorokan harimau roh. Perkelahian antara iblis hampir semuanya adalah pertarungan jarak dekat yang paling berbahaya dan rentan terhadap perubahan seketika. Sesaat yang lalu, roh harimau berada di atas angin. Dalam sekejap mata, dialah yang dalam bahaya. Sebelum dia bisa menarik cakarnya yang digali ke dada musuh, tubuhnya terkunci dan dia tidak punya tempat untuk melarikan diri dari taring yang masuk. Tiba-tiba, jantung harimau roh itu berdetak kencang dan rasa sakit yang membakar menembus garis darah di antara celah di buku-buku jarinya. Of! Suara senjata tajam yang merobek daging bisa terdengar. Taring pelindung si berada beberapa inci dari tenggorokan harimau roh tetapi mereka membeku di tempat tanpa bergerak. Roh harimau melepaskan diri dari cengkeraman pelindung si dan mundur ke belakang. Terlepas dari lima cakar tajam di telapak tangannya, dua belati tajam menonjol dari celah di antara buku-buku jarinya dan itu penuh dengan darah. Keempat cakar harimau ini diperpanjang sebelumnya dan menembus ke dada pelindung si. Mata pelindung si melebar saat dia menundukkan kepalanya perlahan untuk melihat darah yang mengalir keluar dari dadanya, kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya juga terkuras dengan cepat. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah dan tidak lagi bernapas. Jantung harimau roh itu berpacu setelah hampir mati. Namun, tidak ada rasa takut di matanya, sebaliknya, mereka menjadi lebih kuat. Hahaha! Dia mengangkat kepalanya dengan tawa. Aku tidak peduli jika kamu seorang pelindung, kamu masih akan tetap dibunuh olehku. Di sisi lain, kuku pelindung cadigali dengan marah saat dia mengangkat tanduk bantengnya dengan kepala tertunduk. Awan debu berterbangan di mana-mana, tubuhnya yang berotot dan perkasa melaju melewati. Bahkan tanahnya pun bergetar. Ini adalah salah satu seni iblis dari ras banteng, banteng liar. Dengan kekuatan dan kecepatan penuhnya, ia bahkan bisa menghancurkan gunung. Tidak ada iblis-iblis tingkat rendah yang berani melawannya. Monyet membawa tongkat besi di pundaknya dan tidak peduli terhadap setan banteng yang datang. Namun, kilatan merah di matanya semakin kuat. Bab 808, Duel Tatapan pemuda berjubah hitam bergeser saat dia melihat monyet tidak jauh, sedikit terbangun. Di antara pelindung Black Sandwich, kekuatan pelindung Cah hanya di tingkat menengah. Namun, Wild Bull Cah senyabukanlah sesuatu yang bisa dihadapi banyak pelindung secara langsung. Dia tidak percaya bahwa monyet yang baru saja menjadi iblis-iblis ini dapat mengambil alih tanggung jawab pelindung Cah. Bang! Ledakan! Ledakan! Suara kaki itu seperti guntur. Pelindung Cah berlari sepanjang jalan dan kekuatannya berada pada batasnya ketika dia mendekati monyet. Melenguh! Dia mengeluarkan raungan gila dan mendorong ke depan. Waktu yang tepat. Akhirnya monyet pindah. Dia menepuk ujung ekor iminen dan seluruh tongkat tiba-tiba terpental. Monyet mencengkram iminen dengan kedua tangan dan mengayunkan lengannya untuk menghancurkan dengan kasar kepala banteng yang masuk di depan. Segera melesat di udara dan menciptakan serangkaian bayangan. Bang! Kedua binatang iblis itu bentrok satu sama lain. Segera setelah itu, suara gemerincing tulang retak bergema. Tepat di depan semua orang, kepala pelindung Cah dihancurkan ke tanah oleh batang monyet dan cairan otak dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan esen spiritnya pun hancur oleh hantaman tongkat monyet dan dia mati di tempat. Semua setan gempar. Tak satu pun dari mereka mengharapkan dua pelindung Black Sand Ridge mati begitu mereka bertukar pukulan. Banyak binatang iblis yang maju terhuyung-huyung di jalur mereka. Retak! 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 Retakan muncul satu demi satu pada saat iminen dan sinar cahaya kemasan tumpah keluar. Pemuda berjubah hitam itu menyipitkan matanya dan meratap pada dirinya sendiri saat dia melihat dengan jelas, ini pasti barang yang menyebabkan kilatan emas sesaat tadi. Awalnya, hanya sepotong karat yang jatuh dari mangkis iminen. Tapi sekarang, setelah konfrontasi langsung yang menakutkan dengan pelindung Cah, lebih banyak lagi potongan karat yang jatuh dalam waktu dekat satu demi satu dan memperlihatkan tongkat emas yang menakjubkan di bawahnya. Dilihat dari penampilan siapapun bisa tahu bahwa itu adalah harta karun yang langka. Setan monyet, jangan sombong sekarang. Kami berdua akan menjagamu. Petik 2 Sebelum hukuman selesai, dua iblis-iblis didakwa. Tubuh mereka sangat besar tetapi mereka sangat lincah. Salah satunya hitam pekat dan yang lainnya seputih salju, mereka berdua adalah monster beruang. Keduanya mencabut pedang yang menebas dari langit saat mereka menyerang ke depan. Kedua iblis beruang memiliki kemistri dan bergerak serempak, jelas bahwa mereka terspesialisasi dalam serangan kombo mereka. Kedua pedang itu juga tidak biasa dengan dua pola dharma masing-masing, mereka adalah dua senjata dewa dharma tingkat menengah. Saya tidak peduli apakah Anda beruang atau pahlawan, enyahlah. Monyet berputar segera dan memukul kedua pedang itu ke kiri dan ke kanan. Dentang, dentang. Percikan terbang dan suara dentang dari dua pedang bergema. Bahkan senjata dewa dharma tingkat menengah tidak dapat menahan kekuatan yang segera. Mata merah monyet menyapu iminen. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada goresan, dia tidak bisa menahan tawa, gembira. Hahaha, bagus, bagus, harta karun yang luar biasa. Ikuti saya mulai sekarang dan saya berjanji Anda tidak akan pernah tertutup debu lagi. Petik dua. Kedua beruang itu terkejut karena kehilangan senjata dharma mereka. Saat mereka menyerang ke depan, mereka ingin mundur. Tidak mungkin monyet memberi mereka kesempatan itu. Bersamaan dengan dua tangisan tragis, dua tubuh besar dan bengkak dikirim terbang oleh tongkat monyet. Mereka setengah mati dengan tulang dan urat patah saat mereka mendarat di tanah. Di sisi lain, wanita ular itu sudah tiba di samping rubah kecil. Matanya genit dan dia menjangkau pipi rubah kecil dengan jari-jarinya yang ramping saat dia berkata dengan sikap genit, anak muda, kulitmu benar-benar halus. Astaga, aku iri, kemarilah dan biarkan aku menyentuhnya. Petik dua. Senyum menawan wanita ular itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mematikan. Namun, hanya sedikit orang yang menyadarinya. Di Black Sand Ridge, dia adalah ular berbisa yang terkenal dan banyak iblis yang mati di tangannya. Dia jauh lebih unggul dari rubah kecil dalam hal dunia budidaya. Namun, teknik sihirnya benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan Little Fox. Rubah kecil mundur setengah langkah dengan ekspresi tenang dan menghindari jari wanita ular itu dengan selebar rambut. Bau samar tercium. Ada jarum tipis berwarna hijau menyeramkan di antara jari-jari wanita ular itu. Jika rubah kecil membiarkan wanita ular itu menyentuh pipinya sebelumnya, wajahnya akan hancur bahkan jika dia tidak mati. Kekejaman wanita ular itu mengerikan. Pandangan marah melintas di mata rubah kecil serta dia mendorong payung hitam pekat di tangannya ke depan seperti tombak, itu sangat cepat dan seketika. Setelah satu tahun berlatih di medan perang kuno, rubah kecil telah berkembang pesat dan tidak lagi pengecut atau lemah. Fufu, gadis itu marah, iya. Wanita ular itu mengejek dan melayang mundur, mengangkat telapak tangannya dengan lembut. Cairan hijau memercik ke arah rubah kecil. Ekspresi banyak iblis-iblis berubah ketika mereka melihat cairan hijau. Mereka semua mundur dengan ekspresi waspada di wajah mereka, takut mereka mungkin terlibat. Cairan hijau adalah racun paling beracun yang dimiliki wanita ular itu. Satu sentuhan akan membusuk daging seseorang menjadi nanah. Cairan racun sangat kuat dan bahkan bisa menghancurkan beberapa senjata Dharma dengan satu tetes. Little Fox tidak panik atau bingung. Dia membuka payung hitam pekat di tangannya dan itu melindunginya seperti cakrawala. Racun wanita ular itu benar-benar terciprat ke payung. Tidak ada reaksi. Racun yang menakutkan tidak menciptakan satu pun riak ketika terciprat ke payung. Itu lenyap sepenuhnya seperti batu raksasa yang jatuh ke laut, seolah-olah payung hitam pekat telah mengonsumsinya. Wanita ular itu diam-diam terkejut saat melihat payung hitam pekat tidak jauh dari situ. Payung hitam pekat menyerupai jurang tak berujung dan dia merasa seolah-olah jiwanya akan ditarik ke dalam dengan pandangan lama. Wanita ular itu memiliki perasaan bahwa dia akan dimakan utuh jika dia jatuh ke dalam payung hitam pekat, apalagi racunnya. Pada saat yang sama, King King sudah mulai bertarung dengan beberapa iblis-iblis. Dia kembali ke bentuk aslinya dan dereknya menangis tanpa henti. Dia mengepakkan sayapnya dan melewati lima iblis-iblis dengan teknik gerakannya, sepertinya dia berusaha membela diri dengan putus asa. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi iblis-iblis tingkat rendah dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan iblis-iblis. Ruang manuver King King menurun terus-menerus terhadap serangan gabungan dari lima iblis-iblis. Penyihir, menyerah, Tuhan muda kami pasti akan menjagamu dengan baik. Petik 2 Iblis-iblis berkata dengan penuh. Semua setan tertawa terbahak-bahak. Ekspresi King King dingin dan dia meludahkan kipas bulu yang tampak rumit dengan satu pikiran. Itu mengembang seiring dengan angin dan membengkak di udara. Kipas itu berwarna biru kehijauan dan sepertinya ada api tipis yang menyala di atasnya, ruang di sekitarnya bahkan berubah menjadi panas. Hem. Ekspresi iblis berubah. Kipas hijau biru tampak luar biasa dan mengeluarkan panas yang menyengat. Mati Glabela King King bersinar dan dia menyuntikkan kekuatan roh esensinya ke kipas hijau biru sebelum mengipasi ke arah lima iblis-iblis. Swoosh Bola api hijau menyala dan menelan lima iblis-iblis. Ah, ah, ah. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, lima iblis-iblis tidak bisa memadamkan api di tubuh mereka. Dalam sekejap mata, mereka berlima dibakar menjadi abu dan tulang putih yang tersisa jatuh sepotong demi sepotong dari udara, mengepul dengan asap hijau. Set. Kelompok iblis itu tersentak. Kipas bulu apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Dalam sekejap mata, beberapa iblis di sisi Black Sand Ridge telah mati dan mereka menderita kerugian yang sangat besar. Black Sand Ridge kalah dalam duel kekuatan Dharma setelah pertarungan pecah. Ekspresi pemuda berjubah hitam menjadi lebih suram dan dia akhirnya duduk di gerbongnya, seolah-olah dia siap untuk bergerak. Tiba-tiba, pemuda berjubah hitam itu merasakan sesuatu. Tidak jauh dari sana, dua tatapan tertuju padanya dengan sikap mengancam, menyerupai dua pedang tajam yang memperingatkannya. Bab 809, Bentrokan Kesadaran Roh. Pemuda berjubah hitam itu berbalik dan melihat Suzimo yang tidak jauh. Ekspresi mengejek melintas di mata pemuda berjubah hitam itu. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui Suzimo, dia bisa merasakan bahwa yang terakhir baru saja menjadi iblis-iblis tingkat rendah juga. Untuk berpikir bahwa iblis-iblis tingkat rendah berani mengancam dan memperingatkannya. Niat membunuh melonjak di dalam hati pemuda berjubah hitam itu. Tepat ketika dia hendak menyerang, dia melihat tiga iblis-iblis di sampingnya menyerang. Tiga iblis-iblis melihat bahwa Suzimo memiliki fitur yang halus dan hanya berdiri diam di belakang rubah kecil dan king-king, dengan tangan kosong. Karena itu, mereka berpikir bahwa dia yang paling mudah ditangani. Seberapa lama Anda harus bersembunyi di balik dua wanita? Aku akan lihat berapa lama lagi kamu bisa bersembunyi. Iblis-iblis mencengkeram tombak besi dan berteriak. Kidara iblis-iblis melonjak dan kekuatan Dharma bergemuruh dari tombaknya. Dia memelototi wajah Suzimo dan menusukkan tombaknya ke depan. Suzimo tetap tidak bergerak dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia sangat ketakutan. Kilatan tajam melintas di mata iblis-iblis itu dan dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia bisa membayangkan pemandangan hati Suzimo ditembus oleh tombaknya. Darahnya tidak bisa membantu tetapi memompa dengan bersemangat. Kilatan dingin menutup dengan cepat. Suzimo bahkan tidak berkedip, seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Saat kilatan dingin kurang dari satu inci dari wajahnya, Suzimo tiba-tiba bergerak dan meraih tombak dengan kecepatan kilat. Jari-jarinya mencengkeram tombak dengan kuat seperti lingkaran besi. Senyuman di wajah iblis itu membeku. Itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana atau kapan Suzimo mulai bergerak. Pada saat dia bereaksi, tombak di tangannya tidak bisa lagi mendorong lebih jauh. Tidak hanya itu, tombaknya tidak bisa bergerak dari telapak tangan Suzimo tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia kerahkan. Saat itu, Suzimo berbicara. Suaranya tenang dan tanpa emosi. Memang, saya lemah. Namun, aku cukup kuat untuk membunuhmu. Petik 2 Sebelum Suzimo menyelesaikan kalimatnya, telapak tangannya lemas dan menamparkan tombak dengan lilitan dan gemetar. Tombak itu berputar dengan kecepatan tinggi. Iblis-iblis tidak bisa mempertahankan cengkramannya pada tombak dan melepaskannya dengan insting. Ah! Dia menjerit dan daging di kedua telapak tangannya robek. Sebelum dia bisa bereaksi, ledakan dahsyat menghantam dadanya dan membuatnya terbang. Tubuhnya terlempar tak terkendali saat dia terbang kembali dan meluncur melewati pepohonan di kedua sisinya. Bang! Akhirnya, dia menabrak pohon kuno dan tubuhnya terhenti dengan dedaunan berjatuhan tanpa henti di hadapannya. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam menyebar dari dadanya. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Ada tombak panjang dan dingin menancap di dadanya. Itu tombaknya sendiri. Dadanya tertusuk tombaknya sendiri dan darah mengalir kemana-mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya di matanya berangsur-angsur meredup dan kepalanya tertunduk dengan darah segar mengalir dari mulutnya. Pemuda berjubah hitam itu menyipitkan matanya. Pertukaran antara mereka berdua berlangsung kurang dari satu putaran dan iblis-iblis itu mati bahkan sebelum bisa bereaksi. Namun, pemuda berjubah hitam itu melihat semuanya dengan jelas. Tombak itu tidak hanya menembus iblis-iblis itu, Suzimo menyambarnya dan melemparkannya secara terbalik, menjepit iblis itu ke pohon kuno dengan tombak menembus dadanya. Meskipun seluruh proses tampak sederhana, pemuda berjubah hitam itu tahu bahwa itu membutuhkan kekuatan ledakan yang mengerikan, bakat dan pengalaman tempur yang luar biasa serta keberanian yang tak kenal takut untuk dapat bereaksi dengan mudah. Serangan balik akan gagal tanpa salah satu dari kualitas itu. Bahkan jika dia adalah orang yang berada di posisi yang sama, dia mungkin tidak bisa bereaksi dengan cara yang sama. Sebelum pemuda berjubah hitam itu menyelesaikan pikirannya, dua iblis-iblis lainnya yang menyerang Suzimo tiba. Bang, bang! Sosok Suzimo berkedip dan dia tidak maju atau mundur. Dia memotong di depan dua iblis-iblis dan menyerang kiri dan kanan, meninju dengan kekuatan yang menakutkan. Kedua iblis itu dikirim terbang dan pada saat mereka mendarat di tanah, mereka adalah mayat. Itu bersih dan tepat. Perubahan garis keturunan dan tubuh Suzimo melalui dua roh esens yang dia peroleh saat maju kerana jiwa baru lahir tidak terbayangkan. Meskipun dia hanya di Naschen Sol tahap awal, tidak ada iblis-iblis tingkat rendah biasa yang bisa menimbulkan masalah baginya. Pemuda berjubah hitam itu melayang ke udara dan segera menerjang ke arah Suzimo. Suwosh! Tiba-tiba, fluktuasi energi yang luar biasa menyebar dari udara. Langit dan bumi berguncang dengan kekuatan yang merajalela dan setiap iblis-iblis yang hadir merasa gemetar. Void Reversion Realm Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dilepaskan di ranah pembalikan Void. Itu adalah serangan kesadaran roh. Baik itu jiwa yang baru lahir atau iblis-iblis tingkat rendah, keduanya sudah membudidayakan roh esensi. Keberadaan roh esensi secara alami berarti bahwa kesadaran roh akan hadir. Namun, untuk Naschen Souls dan iblis-iblis level rendah, kesadaran roh mereka hanya dapat digunakan untuk tujuan deteksi dan tidak cukup kuat untuk meluncurkan serangan. Hanya esens spirit of Void Reversion atau iblis-iblis tingkat menengah yang dapat muncul dan meluncurkan serangan. Pemuda berjubah hitam, yang merupakan tuan muda dari Black Sandwich, adalah iblis-iblis tingkat menengah. Serangan dari kesadaran roh adalah gerakan membunuh yang ditargetkan pada roh esensi seseorang dan sangat berbahaya. Jika salah satu gagal mempertahankannya, roh esensi mereka akan rusak parah dan mereka akan mati di tempat bahkan dewa tidak akan bisa bertahan. Fluktuasi kuat dari kesadaran roh menyebar di udara seperti awan dengan panas yang menyengat saat itu beriak ke arah Suzimo. Hem. Ekspresi Suzimo berubah. Persepsi rohnya khawatir dan dia merasa kedinginan sebelum serangan itu tiba. Roh yin berambut merah yang berada di tengah-tengah platform roh diciptakan dari mistik klasik dari dua belas raja iblis dari Great Wilderness. Meskipun kuat, itu hanya yin spirit tahap awal dan tidak pada level di mana ia bisa meluncurkan serangan kesadaran roh. Itu sama untuk esensi spirit berambut hitam. Suzimo agak tidak berdaya melawan serangan kesadaran roh dari pemuda berjubah hitam. Itulah alasan mengapa iblis-iblis tingkat menengah dapat menekan iblis-iblis tingkat rendah. Kekuatan Dharma yang unggul bukanlah satu-satunya alasan, satu serangan kesadaran roh dapat menekan semua iblis-iblis tingkat rendah. Suzimo baru saja maju ke ranah jiwa baru lahir dan tidak terbiasa dengan sarana pertempuran di tingkat ini, bagaimana dia bisa menangani sesuatu yang berada di level yang lebih tinggi, ranah pembalikan void. Pemuda berjubah hitam itu berdiri di udara dan menyilangkan tangan sambil menyeringai. Baginya, serangan itu saja sudah cukup untuk membunuh Suzimo. Kesadaran roh yang luar biasa melonjak. Suzimo tidak punya tempat untuk lari. Jika dia membiarkan kesadaran roh pemuda berjubah hitam itu mengisi platform rohnya, kesadaran rohnya pasti akan terluka parah. Tiba-tiba, kilatan inspirasi terlintas di benak Suzimo. Roh yin berambut merah yang berada di tengah-tengah platform roh tiba-tiba naik. Roh esensi berambut hitam yang awalnya berada di sudut bangkit pada saat yang bersamaan. Kedua roh esensi maju satu sama lain dengan cepat dan menyatu bersama. Roh esensi Suzimo masing-masing diciptakan dari bagian jiwanya sejak awal, mereka secara alami tidak menghadapi kesulitan untuk bersatu sekarang. Esens spirit baru muncul di spirit platform. Rambut dari roh esensi ini terbelah antara merah dan hitam dan memiliki mata kiri merah dan mata kanan hitam pekat. Meski dalam bentuk bayi, itu memiliki ekspresi dingin yang tak tertandingi. Itu memberikan dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengabaikan seluruh dunia. Kekuatan roh esensi meledak dengan fusi mereka. Secara alami, kesadaran roh menjadi sangat luas dan membentuk lautan yang melonjak dengan gelombang pasang yang mengamuk di platform roh. Esens spirit baru ini mengeluarkan raungan dari tengah spirit platform. Ledakan Glabela Suzimo bersinar dan melepaskan gelombang kejut kesadaran roh yang sangat menakutkan yang menghantam dengan keras ke kesadaran roh yang masuk. Bab 810, Penindasan Ledakan Kedua kesadaran roh itu bentrok satu sama lain dengan keras dan melepaskan ledakan yang mengguncang bumi. Gelombang kejut beriak lapisan demi lapisan dan menyebar melalui lubang-lubang. Pohon-pohon kuno di sekitarnya tersentak ketika gelombang kejut menyapu mereka. Pemuda berjubah hitam itu awalnya memiliki ekspresi santai dengan tangan disilangkan saat dia menunggu kematian Suzimo untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengan dampak seperti itu. Karena lengah, dia tersapu oleh kekuatan yang luar biasa dan terbalik beberapa kali di udara, hampir terjatuh. Suzimo terhuyung-huyung beberapa langkah mundur sebelum berhenti juga. keduanya seimbang dalam bentrokan kesadaran roh ini. Semua setan gempar. Baik itu iblis atau pembudidaya manusia, semua orang memiliki pengetahuan yang sama bahwa iblis-iblis tingkat rendah tidak bisa melepaskan serangan kesadaran roh. The essence spirit dari iblis-iblis level rendah adalah yang paling rapuh. Begitu keluar dari tubuh, mereka binasa dengan mudah saat terkena elemen. kekuatan kesadaran roh yang dilepaskan oleh roh essence yang lemah pada level itu terbatas dan tidak bisa meluncurkan serangan. Namun, pemandangan yang disaksikan oleh kelompok iblis sekarang telah melampaui pemahaman mereka. Pemuda berjubah hitam itu sejenak tertegun dengan ekspresi kaget. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kesadaran roh iblis-iblis tingkat rendah bisa sekuat ini? Dia adalah iblis-iblis tingkat menengah. Dia adalah ranah kultivasi utama penuh di atas pihak lain. Namun, orang ini bisa menandinginya dalam bentrokan kesadaran roh. Pada kenyataannya, pemuda berjubah hitam tidak tahu bahwa roh esensi Suzimo, tubuh dan garis keturunan belum sepenuhnya diubah dengan kekuatan Dharma sejak dia baru saja maju ke ranah jiwa baru lahir. Dengan kata lain, Suzimo bahkan belum dianggap sebagai Naschen Sol tahap awal yang tepat. Setelah ranah kultivasi Suzimo distabilkan setelah beberapa waktu dan dia menyempurnakan roh esensinya menggunakan bagian Yin Spirit, Purple Thunder Manual dan Grid Day Rulai Sutra, pemuda berjubah hitam itu akan terluka parah hanya dengan satu benturan. Kesadaran roh mereka menarik. Pemuda berjubah hitam itu menenangkan dirinya dengan cepat setelah shock saat dia memelototi Suzimo dengan tatapan yang membara. Biarkan aku melihat rahasia apa yang disimpan tubuhmu. Saya tidak berpikir Anda akan hidup untuk melakukan itu. Suzimo mencibir dan tiba di depan pemuda berjubah hitam itu dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan dengan telapak tangannya yang besar dan menabrak kepala yang terakhir. Kamu pasti punya keinginan mati. Pemuda berjubah hitam itu menyempitkan pandangannya dan tidak mundur atau menghindar. Sebagai gantinya, dia meninju ke arah telapak tangan Suzimo. Tepat sebelum tinju dan telapak tangan melakukan kontak, pemuda berjubah hitam itu menyeringai dengan ekspresi senang. Dia membalik telapak tangannya dan kilatan dingin muncul, lonjakan hitam sepanjang tiga inci muncul. Saat lonjakan hitam muncul, ada bau yang memuakan. Itu dicampur dengan racun. Kepindahannya sangat mendadak. Pemuda berjubah hitam merasa bahwa kematian Suzimo pasti. Bahkan iblis-iblis tingkat menengah akan binasa jika mereka diserang oleh paku hitamnya. Tanpa diduga, ekspresi Suzimo tidak berubah, seolah-olah dia telah menyadarinya sebelumnya. Jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Suzimo telah lama mendeteksi bahaya melalui persepsi rohnya. Saat lonjakan hitam itu menonjol, dia mengganti taktik dan menjentikan jarinya sebagai gantinya, kuku metalik miliknya adalah yang menabrak paku hitam. Dentang. Suara benturan logam bisa terdengar dari benturan. Pemuda berjubah hitam itu bergidik dan paku hitam itu hampir terlepas dari cengkramannya. Set. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Pemuda berjubah hitam itu terkejut. Kekuatan jentikan jari satu jari itu hampir membuat lonjakan hitamnya berterbangan. Jika serangan telapak tangan itu mendarat, kepalanya mungkin akan terbelah menjadi beberapa bagian. Retak. 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 Pemuda berjubah hitam itu tegas dan suara tendon dan tulang yang meregang menggema dari dalam tubuhnya dengan segera. Kisetan melonjak saat dia berubah menjadi kalajengking seukuran sapi di udara. Akhirnya, pemuda berjubah hitam itu mengungkapkan wujud aslinya pada saat pertempuran ini. Dia adalah kalajengking yang telah dibudidayakan menjadi iblis. Kalajengking ini berwarna hitam pekat dan ditutupi oleh lapisan armor logam mengkilap yang tampak kebal dan tangguh. Permukaan baju besi itu bahkan dilapisi dengan bulu lebat dan tebal yang diikat dengan racun sehingga tidak ada yang bisa menyerangnya. Tentu saja, hal yang paling mencolok adalah sepasang penjepit raksasa di depan kalajengking hitam yang hampir sepertiga ukurannya. Penjepit mengeluarkan suara dentang saat dibuka dan ditutup. Tidak peduli fisiknya, siapapun akan dipotong menjadi dua jika mereka terjepit di penjepit itu. Sekarang pemuda berjubah hitam telah kembali ke bentuk aslinya, dia berada di puncak kekuatan tempurnya. Singkapkan wujud aslimu dan biarkan aku melihat siapa dirimu, atau kau tidak akan mendapat kesempatan lagi. Pemuda berjubah hitam itu memelototi Suzimo dan mencibir. Suzimo mengangkat kepalanya dengan tawa dan mengibaskan jarinya. Kenapa aku bahkan membutuhkan wujud asliku untuk membunuhmu? Kurang ajar. Pemuda berjubah hitam itu marah dan diserang dengan penjepit raksasa hitam pekatnya yang mengepak-ngepak dengan liar. Bau yang memuakkan melonjak. Kedua penjepit menari di udara dan menebang terus-menerus. Namun, teknik gerakan Suzimo lincah dan serangan penjepit berturut-turut meleset sepenuhnya, suara dentang bisa terdengar bergema tanpa henti. Sepasang penjepit bisa digunakan secara bergantian sebagai gunting atau kapak. Meskipun serangannya gagal untuk waktu yang lama, pemuda berjubah hitam itu tidak berkecil hati atau cemas. Dia memiliki tatapan dingin, seolah dia sedang menunggu kesempatan. Setelah Suzimo menghindari sepasang penjepit sekali lagi, seberkas cahaya gelap muncul di udara. Itu tiba seketika bau yang memuatkan melonjak. Beberapa binatang iblis yang lebih dekat merasa pusing dan pingsan ke tanah dengan lemas setelah mencium bau busuk, warna gelap secara bertahap menyebar ke seluruh kulit mereka. Itu adalah gerakan membunuh ras skorpion. Kalajengking dicampur dengan racun dari ujung kepala sampai ujung kaki dan ekornya paling beracun. Garis cahaya gelap adalah ekor pemuda berjubah hitam itu. Pemuda berjubah hitam itu licik dan menyembunyikan ekornya sejak awal, dia hanya mencoba melumpuhkan Suzimo dengan serangan sebelumnya. Ini adalah pukulan mautnya. Namun, pemuda berjubah hitam itu tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa di wajah Suzimo, seolah-olah yang terakhir sama sekali tidak terpengaruh oleh aura racun ekornya. Tidak mungkin pemuda berjubah hitam itu bisa mengetahui bahwa Suzimo mengolah mistik klasik dari 12 raja iblis dari Great Wilderness, memiliki darah tsunami dan mengalir dengan garis darah ras naga di dalam tubuhnya, gas beracun tidak bisa. Bahkan dekat dengannya dengan sedikit sirkulasi kidarahnya. Suzimo bahkan bisa menahan racun yang lebih beracun, apalagi racun ekor kalajengking ini. Tiba-tiba, tatapan Suzimo terfokus dan dia mengulurkan tangan, menghindari sengatan racun pada ekor kalajengking dengan lebar rambut dan mencengkeram akar ekor. Sengatan racun di ekor adalah bagian paling tajam dari tubuh kalajengking. Banyak kalajengking setan akan memperbaiki ekor mereka sendiri sebagai senjata dharma takdir mereka. Suzimo menghindari sengatan racun pada ekor dan mencengkeram ekor di pangkalan. Dengan sentakan lengannya, dia menyebabkan sejumlah besar kekuatan melonjak ke tubuh pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan pemuda berjubah hitam menghilang sesaat dan dia tidak bisa langsung bereaksi. Suzimo tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan mencengkeram ekor kalajengking. Dia mengayunkan lengannya membentuk busur besar dan membanting tubuh pemuda berjubah hitam itu dengan keras ke tanah. Ledakan! Ada suara yang memekakkan telinga. Sebuah kawa besar terbentuk di tanah saat lumpur dan tanah berterbangan kemana-mana. Ah! Urk! Teriakan tragis terdengar dari mulut pemuda berjubah hitam itu. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah terbelah. Bahkan organ tubuhnya telah bergeser posisinya. Pemuda berjubah hitam itu batuk darah melalui kerusakan pada organnya dan dia sangat kesakitan sehingga dia hampir pingsan. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!